Hai Hai gue Max disini dan kali ini gue ini berbagi tips tentang bagaimana cara download tema gaming untuk Windows kita nah teman-teman yang hobi gaming ataupun fans sama beberapa game gitu disini kita dapat mendownload tema untuk Windows kita dengan tema gaming disini nah cara seperti apa mendingan langsung saja kita mulai pertama kita buka dulu browser kita buka browser bebas mau Chrome Mozilla dan lain-lain bebas setelah itu teman-teman kunjungi tempec.me tempec.me ini dia linknya akan saya taruh di deskripsi tinggal klik saja teman-teman disitu tempec.me kita klik kemudian setelah itu teman-teman Scroll ke bawah di sini ada banyak tema sih untuk Windows khususnya gitu baik Windows 7 maupun 10 kita Scroll ke bawah untuk mencari tema dengan mode ataupun kategori gaming nah ini dia kita dapat klik di sini di view all kita klik view all di sini untuk mencari lebih banyak ataupun untuk mencari tema lainnya di sini nah tinggal teman-teman pilih di sini untuk contoh kita coba download satu kali ya kita coba download mungkin Guardian of Galaxy aja kita coba download tinggal kita klik pada temanya seperti ini kita klik pada temanya kemudian kita masuk pada detail tema kemudian teman-teman klik download tema di sini di sini ada keterang download time for di di sini di bawahnya ada tombol untuk download tinggal kita klik saja disitu kita tunggu sampai file-nya terdownload kita di sini menunggu sekitar lima detik kita tunggu dulu ya Oh ya sambil menunggu teman-teman klik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah klik subscribe sekarang nah dia sudah masuk pada proses download untuk temanya kita tunggu sampai selesai lagi nah disini proses downloadnya sudah selesai untuk menerapkan teman-teman tinggal klik di file downloadnya seperti ini ataupun bisa dibuka melalui file explorer ataupun window explorer di sini kita coba langsung klik klik saja disini kita klik nah dia sudah terterapkan biasanya ke Windows kita kita dapat tutup blosernya nah biasanya dia akan terbuka nih untuk setting dari tema ataupun personalization dari Windowsnya nah disini biasanya aksennya akan langsung berganti sesuai dengan warna yang dominan pada temanya ataupun wallpaper-nya nah kita coba tutup di sini nah ini dia untuk tema dari gaming yang tadi kita unduh jika bosan dengan wallpapernya tinggal kita klik kanan kemudian pilih next desktop background dia akan berganti untuk aksen dari Windowsnya dia juga berubah ke warna dominan dari wallpapernya kita coba lihat lagi disini untuk backgroundnya nah dia aksennya berubah seperti warna yang dominan dari wallpapernya nah kurang lebihnya seperti itu apabila disini masih kurang jelas terkait caranya teman-teman dapat pertanyaan di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa terima kasih